Jujur sedih banget ya cuy ya Ngeliat timnas ML BB men kita Nggak lolos grup kemarin Nggak lolos grup bray Sehari main langsung pulang gitu Dan gue yakin juga lo semua yang nonton ini juga Udah pasti kecewa mah Kecewa berat ya cuy Apalagi yang ngikutin ML banget gitu Maksudnya disini gue nggak ngejelekin timnas Apa gimana kagak ya Cuma ya itu harapannya itu cuy Ekspetasinya tinggi banget Ekspetasi orang tua lo aja kalah tinggi Ini masih lebih tinggi lagi cuy Masalahnya ini si games ML BB men Ini kan bener-bener diniatin ya kan Persiapannya lama Seleknas, pelatnas, harbolnas lama Berbulan-bulan ya kan Sampai MPL aja dicepetin tuh Biasanya 8 week jadi 6 week ngalah Buat persiapan si games Cuma ya itu karena nggak lolos Jadi feel kecewanya tuh jadi Kecewa berat banget cuy Tapi ya gimana lagi Dan disini gue nggak mau menyalahkan siapapun ya Soal kekalahan timnas ini Karena mau nyalahin siapa Ya hasilnya tetep sama cuy Nggak bakalan emas juga Dan ya tetep respect lah Buat semua player Coach analis semuanya Karena mereka tetep berjuang cuy Dan setiap perjuangan kan Emang harus dihargai So yaudah ini konten Lo anggap konten aja lah Disini gue juga nggak pengen Analisis-analisisin Keseluruhan matchnya cuy Kagak Karena sebenernya mau lo analisis Seanal apapun Kalau lo liat ulang sebanyak apapun Kayaknya faktor kalahnya tetep sama sih cuy Dari match-matchnya mau lawan Kamboja, Myanmar Atau Singapur Tetep sama sih bro Biskom sama nggak ispek sih Ini menurut gue ya Tapi nggak tau menurut tuh Menurut lo gimana ya Lo komen disini Lo bacot aja di bawah Mumpung hasil sih Gamesnya masih anget ya kan Belum basi-basi banget Dan oh iya disini gue tetep Nggak bakal nyalahin Draftnya gimana Gameplaynya gimana Harusnya yang bener kayak gimana Kagak ya Karena disini Gue bukan coach Bukan analis Bukan pro player Bukan mantan pro player Jadi disini gue cuma mau bahas Alesan-alesan Kemungkinan-kemungkinan Atau Kayaknya kenapa timnas ngelakuin Ini itu Ini itu Dan inget Ini cuma kemungkinan ya cuy Kayaknya Jadi nggak pasti Karena gue juga bukan Pakar komunikasi Pakar psikologi Bukan ya Kuliah gue agribisnis pertanian Jadi ini semua Cuma kemungkinan Jadi oke Pertama gamenya Indo versus Kamboja Lo bisa lihat draftnya disini Indo pake Ferdinand Parsa Franco Kari Yuzong Yang berarti disini Kelihatan kalau Indo mau main Gameplay pick off Kelihatan dari pick Franco nya di tiga atas Ini nih Plus disini dikombokan Franco nya sama Kari Atau Parsa Jadi gameplay culik Franco tarik gigit Kocok-kocok Kari nya tuh Pasti musuh yang digituin Langsung mati Dan winning conditionnya Draft ini emang Ya harus main kayak gitu dong Franco Kari jalan berdua Culik satu hero musuh Mati Baru ambil objektif Sama lah Kayak gameplay Kaja Kari Cuma karena kajanya disini Dibend Jadi Franco Ya sama lah Cuma disini Kampoja punya Faramis nih Yang mana Faramis nya ini tuh Bakal ngerepotin Kombo pick off nya banget Faramis bisa backup Soalnya Kalau misalkan ada yang digigit Dan pasti gigitannya Bakal ke cancel Kalau musuh mati Pas lagi di ulti Faramis Jadi pilihannya ada dua tuh Mereka harus narik All in satu musuh Dan harus mati Sebelum Faramis ngebackup Atau all in Ke Faramis nya duluan Biar Faramis nya mati Belum sempet ulti Dan belum sempet ngebackup Jadi di game ini Ini draft Keduanya Kalau lu liat ya oke-oke aja cuy Gak ada yang condong ke kira Atau ke kanan ya kan Buktinya Indo juga Gampang-gampangnya itu Di 13 menit awal Walaupun ujung-ujungnya Kalah juga ya Tapi Coba lu liat awal gamenya Timnas Indo Kombo Franco nya dapet terus cuy Baru early game Pagi-pagi aja udah First blood go kill Kombo sama parsanya dapet Main ke gold lane Kombo sama karingnya Juga dapet tuh Wangi banget cuy Early game Indo Franco tarik Gigit Yuzhong dateng Kombo sama Yuzhong Diprot-protin Juga mati tuh Lan cetotnya Intinya kombo pick-offnya Jalan banget cuy Di early game ini Dan backup-backupan Faramisnya dari Kabonya Juga belum jalan tuh Tiap Faramis mau nge-backup Lu bisa liat Langsung di-lock Lu liat tuh Faramisnya dipegangin Dia gak bisa ulti Dan dia mati Perangnya enak Atau disini juga sama nih Lu bisa liat Glow-nya ditarik Dikocok-kocok karik Glow-nya mati duluan Sebelum Faramisnya Angkat ketek Jadi belum jalan tuh Faramis nge-backupnya Dan Sorry ya cuy Videonya disini Gue cepet-cepetin Gue skip-skip Karena intinya Indo di 13 menit awal Early game-nya sukses banget Sampai mereka dapet Lord yang pertama tuh Dapet turet-turet luar juga Tapi Kambo aja masih bisa nge-defense Disini karena masih Lord kecil ya cuy Masih tall lordnya Sampai disini Momen mulai gak ispeknya Tim Nasindo disini nih Menit 13 Dan gue yakin banget Kalian juga udah pernah liat Momen-momen ini Di tiktok Di youtube FYP-FYP Kalian dibahas-bahas Terus di momen ini nih Disini tim Nasindo Mau set up Lord yang kedua Lord bentar lagi muncul Dan kayak biasa dong Kalau mau set up Lord Biasanya landing-landing yang jauh Itu dibenerin dulu Diclear dulu Land yang jauhnya dari Lord Dan disini Land jauhnya land atas tuh Dan disitu Jabra Nama Rahmat Langsung ke atas tuh Karena biasanya Tim musuh juga sama Kalau mau kontes Lord Atau set up Lord Ya land jauhnya dipush dulu dong Jadi Jabra Nama Rahmat Jadi Jabra Nama Rahmatnya udah enak banget tuh Nongkrong disitu Berdua Biar kalau ada hero Kamboja Yang show di atas Atau coba nge-clear Langsung dijigit Kocok pasti mati ya kan Cuma yang bikin gak ispek Adalah gerakan Tiga hero Kamboja ini nih Gerakan kepiting ini Yang jalan dari samping-samping Map ini nih Dan tim Indo mungkin Disini gak ispek ya cuy Yang menggerakan ini Karena jarang nih Tim yang udah Ketinggalan 8.000 gold Ngelakuin gerakan Tiga orang Buat geng hero Nge-push lane jauh tuh Jarang cuy Dan ini dilakuin Kamboja Yang mana kayaknya gak ispek Si Kamboja ngelakuin gerakan ini Dan yaudah Posisinya Jabra Nama Rahmat Disini udah show di map ya kan Lagi nge-clear Rahmat lagi nge-check di bus kanan Jauh tuh Rahmat nge-backup ya Yaudah di all in tuh Jabra Nanya Di flicker Di sundul grok Mati Jabra Nanya Dan disitu Rizky sama Rahmat nge-backup tuh cuy Batriknya digigit Rizky turun Prot-prot Batriknya masih selamat Tapi Dan Nah ini nih Disini mungkin miscomnya ya Disini posisi Nelson Nama Gilang kan lagi all in lord nih Karena musuh 55 nya di atas tuh Gak ada yang kontes lord Lordnya di all in lah Dan disini Rizky sama Rahmat Kayaknya komunikasinya Nyoba lama-lamain di atas cuy Biar Kambojanya gak join ke lord Coba gue gak tau ya Disini antara Rizky sama Rahmatnya Yang Ngelama-lamainnya kelamaan Dan kayak lo bisa liat Kayak bingung gitu cuy Kayak mau gas-gas Enggak-enggak gitu Maju mundur Maju mundur Kayak Bingung shot callin mau gimana gitu Gue juga bingung nontonnya Mungkin Rahmatnya maju itu Buat nuntupin batriknya Kali biar gak ngedamage Rizky Mungkin Tapi yaudah Karena kelamaan ya kan Disitu Rizky nya mati Rahmatnya juga mati ya kan Kena keker batrik disitu Dan tim Indonesia Mati 3 di atas Tapi Indo Masih dapet lord tuh Terus disitu Gilang Juga dapet 2 red mid nya Jadi Kalau dibilang untung-untung Ya untung-untung Untung rugi dikit ya kan Ruginya disini menurut gue Bukan duitnya sih cuy Tapi Masalah 3 lane pushnya cuy Kayak lu bisa liat disini Lordnya kan dapet nih Tim Indo Mau bawa ke dalem ya kan Cuma karena 3 lane pushnya gak siap Karena tadi baru pada mati Dan baru pada hidup Jadinya gak 3 lane push Dan lordnya gampang di defend Nama Kamboja Yaudah Tim Indo disini Maksa buat ambil 1 hero tuh Groknya digigit Dikocok kari Cuma Nah Efek Faramisnya baru berasa nih Backupan Faramisnya dapet nih Groknya di backup Dan yaudah Tim Indo coba ngemundur dikit tuh Sambil ngebet ya kan Biar tim Kamboja pada keluar Abis mundur dikit Digias lagi ya kan Masih ada naga cuy Rizki nya Srosot-srosot Di zoning-zoning Amal Rizki dan Indo Dapet turret atas Plus dapet kill Lan catot juga Karena lan catotnya kemajuan tuh Yaudah itu di momen yang ini ya Lanjut gue skip ke momen yang mungkin Miss Comnya lagi nih Menit 17 Disini posisinya tim Indo lagi dapet lord nih Dan mereka nyoba buat masuk ke dalam lagi Tapi Minionnya masih bisa di clear tuh sama Kamboja tuh Sebelum lordnya masuk Dan pas lordnya masuk pun Lordnya langsung di bersama Kamboja Yaudah tim Nasindo nunggu efek Minion lagi ya kan Pas efek Minionnya dateng Pak Arsanya gilang Langsung ulti tuh Buat zoning Batrix Sekalian nge-bat ulti Faramis cuy Cuma disitu Batrix nya mundur Dia juga ngebuang Flicker Plus Faramis nya nge-ulti Nah Kamboja lanjut balikin perang cuy Blownya langsung lompat ke depan Buat perang sama tim Indo Nah disini kemungkinan Miss Com banget ya cuy Kebagi dua nih objektifnya nih Nelson gilang Rizki sama Rahmat di kiri Mau perang nyulik orang Jabran di kanan mau ambil turret bawah Rahmatnya ngelock grognya Tapi grognya gak ada yang ngocok cuy Yaudah grognya gak mati ya kan Nah disini gue gak tau nih Emang beneran Miss Com atau Ada split call Gak tau cuy Shot call nya mau perang dulu Culik dulu Atau ambil turret dulu Atau yang di kiri perangin dulu Yang kanan split push turret Ya kita juga gak tau Tapi yang jelas Pemilihan dua objektif ini Jadinya Rugi ya cuy Jabran sendiri di bawah Yang kiri gak dapet hero nya Yang kanan dapet turret Tapi Jabran nya digas tuh Karena sendiri ya kan Di bawah Kamboja langsung gas Jabran walaupun flicker pun Tetep mati disitu Dan walaupun disini Tim Indo masih dapet Lancetotnya ya Karena kemajuan lagi Cuma disini bagus Ke Kambojanya cuy Karena gamenya bisa Dilamain lagi sama mereka Lalu disini Lancetotnya matinya Pas belum ada lord lagi Jadi walaupun Lancet disini Gak rugi buat Kambojanya Dan lanjut Perangnya masih dilanjutin Di Gilang disini Lu bisa liat di atas Dia mau nyoba ngeflank cuy Karena bentar lagi Dia ada ulti lagi kan Cuma dia keliatan tuh Dibuka auratnya ya kan Keliatan magic sentry Yaudah Gilang langsung terbang tuh Ngejauh Dan turunnya Dia disitu tuh Dan disini Karena Kamboja tau Gilang gak pake flicker Gak punya skill kabur lagi Diflickerin tuh Dia sama Faramis cuy Dan menurut gue disini Gilang juga gak expect sih Bakal diflickerin kayak gini lah ya Tapi yaudah Gilang mati Dan yang gue heran juga Ini berarti Mental Kamboja Bener-bener gacor banget ya cuy Maksudnya disini Posisi Kamboja kan Tim yang udah ketinggalan gold 8 ribu ya kan 9 ribu Turet gundul Udah kayak gitu aja Perangnya masih pede banget gitu Gak goyah cuy Apakah ini faktor Dari penonton tuan rumah yang banyak Jadi semangatnya makin membeludak Gue juga gak tau sih Soalnya teriakan penontonnya juga keras banget Tuh bisa dengerin dah Lanjut menit 2-3 Disini Tim Indo mau ngelord lagi Lord yang kelima nih cuy Nah karena Tim Indo pake heronya Franco Kari Yang pick offnya bagus banget Dan emang mainnya berdua terus Yaudah mereka coba mau makroin tuh Nelson pegang lord di bawah Empatnya di atas Mereka mau coba ngeflank Konsil gigit kocok ya kan Dari atas Cuma Disini lu liat nih Konsilnya gak jadi nih cuy Mereka gak jadi nyulik Mundur lagi Nah disini gue gak tau nih Kenapa gak jadi Apakah emang Tim Indo udah ada info Kalau Kamboja 55 nya bakal ke lord Gak bakal ada yang ngepush lane jauhnya Jadi mending all in ke lord aja Perang ke lord aja Jadi gak jadi Atau apakah karena suara-suara supporter Kambo yang presiden ber Jadi kambo yang mematikan Terbaik lagi ke altan Selalu bisa mengapati nyawa Dari pelayan-pelayan kamboja Konsil play Tapi sayangnya terbuat Atau Ya emang masih ragu Gak tau sih cuy Tapi ya sayang jadinya kan ini Konsil 80 detik gak dapet apa-apa gitu Itu aja sih Tapi yaudah disini Untungnya gak ada Kegiatan apa-apa lagi nih Gak ada perang juga di lord Sampai menit lanjut ke 24-40 Konsil tim Indo udah ready lagi nih Dan disini mereka mau nyoba nyulik lagi Kayak tadi Konsil gigit kocok ya kan Mau nyoba nyulik Geloonya tuh yang lagi ngepush lane jauh Dikejar ya kan Jalan rame-rame Tapi gagal cuy Disini kayaknya konsilnya udah abis Sebelum nyampe Geloonya gak kegigit Dan anak-anak kamboja yang lain Langsung pada backup tuh Mereka konsil balik Set 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 Langsung perang ya kan Tapi disini perangnya masih tetep menang Indo nih Lu liat Risky naga Kena tiga ya kan Gilang langsung tetes Tapi disitu Faramis ulti Dan Masih belum ada yang mati nih Cuma pada sekarat Dan Gilang disitu maju cuy Gilang mau lanjutin perangnya cuy Dia ke depan Pake burung Dan lu tau lah ya Momen yang ini Yang Gilang mati Kena keker batrik Kena sniper batrik Gak expect damage-nya segitu Dan dia mati Nah tapi cuy Kemungkinan Gilang disitu Nyoba buat ngelamain kambojanya balik cuy Atau ngebait kambojanya biar perang lagi Atau Dia mau nyoba ngekill Bisa jadi diantara tiga itu tuh Karena mungkin Tim Bindo Kalo misalkan gak nyoba buat perangin lagi Atau ambil orang kamboja disini Ntar kapan lagi gitu Kondisi kamboja disini udah buang spell Buang ulti Dan pada sekarat ya kan Dan ini salah satu momen perang di luar kandang Kalo perangnya di dalam base kamboja lagi Belum tentu dapet momen kamboja Abis spell dan abis kill Dan sekarat kayak gini lagi Susah perang di dalam Kayak tadi tadi ya kan Jadi mungkin disini Gilang nyoba buat ambil kill Atau seenggaknya mecahin immortal Atau ngebait lah Biar kamboja perang lagi gitu Soalnya kalo dapet sesuatu disini Indok bisa langsung end cuy Lu bisa liat Minionnya lagi bagus tuh Atau kalo gak end ya Mungkin ntar perang di luar Lebih enak kayak kan Kalo misalkan disini Ada hero kamboja yang bisa di kill Satu hero dua hero kali Cuma apa sih disini kan Batriknya ganti senjata tuh Dan dia kena keker tuh disitu Mbak batriknya Dan Gilangnya mati Itu kemungkinannya ya cuy Atau bisa jadi ya mungkin Emang shot callnya udah di stop disini nih Tapi Gilang masih mau maju lagi Jadi miskom kali Ya gak tau lah Tapi ya udah jadinya disini Warnya 4 lawan 5 nih Gilang mati ya kan Mau perang di Lord juga susah Damage dealer cuma jabran doang jadinya Dan Disini kamboja yang dapet Lordnya Lanjut menit 29 nih Lord yang ke 6 nih Nah disini tim Indok mau ngemakroin lagi nih Kayak di Lord-Lord yang sebelumnya Mereka mau nyoba nyulik gigit kocok lagi Pake kombo Franko Kari ini Dari lane jauh Ya udah mereka nongrong di bawah tuh Dan Rahmat mau nyoba ngehook dari bawah Nah lo bisa liat tuh Tapi gak kena ya kan Dan keliatan hooknya Dan momen gak ispeknya adalah Kamboja langsung konsil cuy Didatengin rame-rame Bareng-bareng Karena posisi Frankonya keliatan Dan jauh ya kan Disitu Nelson lagi di atas Dan biasanya kalo ada Franko disitu Ada Kari juga ya kan Yaudah digas tuh amba komboja Cepet banget Langsung di respon Didatengin disundul Ampe flicker aja gak sempet tuh Rahmat mati Dan udah 4 lawan 5 lagi Wardi Lordnya Ntar disini komboja yang dapet Lordnya lagi nih Tapi kalo yang disini Kayaknya emang pure gak ispek sih cuy Secepet itu responnya gitu Kayak Franko keliatan dikit Di map Langsung mereka datengin Langsung diperangin gitu Pede banget mereka cuy Tapi yaudahlah Dan gua skip lagi ke momen yang terakhir cuy Momen yang lu tunggu-tunggu Kayaknya menit 3-2 ini Jabran clear minion momen yang Lu tau lah Klip ini tuh ada dimana-mana ya kan FYP lah buat 1 tahun ke depan Di momen ini Bentar lagi Lord yang ke-7 keluar tuh Disini tim Indo Nyoba buat nyulik 1 hero dari Kamboja Karena disini posisi mereka lagi di bawah nih Abis nge-push lane jauh Sama ambil turet bawah ya kan Dan Tim Indo dapet cuy Nelson ngetahun grognya ketarik Langsung dikocok ya kan Jabran ulti Kocok-kocok-kocok Tapi di backup Faramis tuh Grognya kena ulti Faramis Gak jadi mati doi Nah tapi Perangnya masih mau dilanjutin nih Atau Rizky nih Rizky dateng nge-flank dari belakang Kena batrik Prot di batrik-batriknya Tapi dia WON Dan batriknya flicker cuy ke belakang Dan disini Rizky-nya masih mau maju tuh Set Buat nangkep batriknya Karena balik lagi Ini war late game cuy Yang kalo mati 1-2 orang Itu bakal nguntungin banget Apalagi bentar lagi ada Lord ya kan Dan mungkin itu alasan juga Rizky-nya tetep lanjutin war-nya Dan ngotot buat dapetin batriknya Mungkin karena itu juga cuy Karena kalo batriknya mati Ntar ngaruh banget di perang Lordnya Cuma disini batriknya masih ada sliding tuh Gak jadi ketangkep dia Dan disini kayaknya miskomnya cuy Lo liat Perangnya kayak Iya-iya Enggak-enggak lagi gitu kan Disitu Rahmat Gilang Rizky maju ke depan Tapi Nelson sama Jabran-nya gak ikut perang Dan ini nih Yang dibilang Jabran clear moment ini nih Disini gue gak tau komunikasinya gimana ya Tapi kemungkinan Karena Rizky-nya udah kepalang tanggung Dia udah di depan nih Dia mau balik lagi juga susah cuy Batriknya gak jadi mati tuh Dan kemungkinan juga disini Shot call-nya jadi ragu-ragu cuy Kayak lu bisa liat Nelson-nya sempet ke belakang dulu ya kan Skill 2-nya tuh Dan Jabran-nya gak join war tuh Dia ke kiri Mereka juga skill-nya udah pada cooldown tuh Gak ada skill Jabran gak ada ulti Nelson juga gak ada ulti Dan ya semuanya gak ada ulti sih Lu bisa liat Gak ada yoi-joi-nya kan Mungkin itu jadi pertimbangan juga cuy Jadinya perangnya jadi ragu-ragu kali Atau mungkin perangnya jadi ragu-ragu Mau maju atau mundur Gara-gara adanya kemunculan lord ini nih Kalo perangnya digas dilanjutin Mungkin tim indo takut lebih rugi lagi kali Soalnya lanjut-nya bentar lagi join tuh Masih seger lagi doy Jadi kalo misalkan dilanjutin warnya Takut lebih rugi lagi Ada yang mati lagi Ntar war di lord gimana cuy Karena dari sebelum-sebelumnya kan Perang di lord selalu kurang hero terus tuh Mungkin overtingnya disitu kali cuy Lord brengsek ini nih Tapi ya gak tau sih Banyak kemungkinan pokoknya cuy Di jabran mau main clear minion ini Tapi ya lumayan keliatan lah cuy Kayak ragu-ragu mau maju-maju Enggaknya itu cuy Kayak gak satu suara gitu Kayaknya ya Jadi yaudah cuy di game ini Dimenangin Kamboja Dan next game-nya Indo versus Myanmar Nah dari draftnya dulu cuy Lo bisa liat disini Tim indo pick Pejoy Verdin Patrick Sapi sama Kaditot Ini draft yang kayak lo tau Bener-bener resiko parah ya kan cuy Ada sapi disini Yang mana hero ini Kalo mau perang Harus bener-bener di set up banget Karena kalo mau ulti Kan harus penuh dulu ya kan Merah-merahnya Soalnya ini sapi yang lama cuy Btw bukan sapi yang baru di bug kemarin ya Jadi draft Indo disini Buat perang gede mantep banget Cuma kalo ready semua cuy Kalo ditangkep duluan Satu-satu sama Myanmar Atau mati satu-satu keculik Sebelum perang gede Ya susah ya kan Itulah kenapa banyak yang bilang Ini bawa sapi ini Penuh resiko cuy di game ini Apalagi disini Last picknya Myanmar kan Bawa martot nih Ini martot yang bikin Kaditotnya gila gak main sih Ini hero paling ganggu cuy Buat draft Indo yang sekarang CC-nya banyak Emun-imun gak jelas Susah dipegang Tapi harusnya di screen juga Tim Indo udah pernah latihan lah Sama draft kayak gini cuy Gak mungkin kayak di screen Gak pernah main sapi Di turnamen tiba-tiba main sapi cuy Dan masuk ke ingame ya Disini lemahnya draft Indo Early gamenya gak bisa agresif ya cuy Sapi kaditot early game Mau ngapain ya kan Jadi Myanmar bener-bener pegang Early-nya banget disini Mereka main agresif Sampai Nelson mau ngebuff aja Hampir kecolong tuh buffnya Cuma yaudah disini Tim Indo masih bisa ngimbangin nih Mereka gak ladenin Mereka sabar Yang penting gak mati ya kan Dan mereka tunggu Sampai perang yang di turtle Yang pertama ini Di perang turtle pertama ini Tim Indo dapet setup posisi Peler-peler Myanmar Dizoning tuh Martelnya diusir-usir Dan sapinya ngamuk Jedung Jedung Dan disitu Tim Indo dapet turtle Walaupun disitu Dituker sama gilang yang mati Cuma it's okay lah Cuma masih early ya kan Ini masih untung Tim Indo nih Karena udah dapet turtle Tim Myanmar gak bakal Seagresif tadi Dan Ini nih yang dibilang Kalau perang gede Bareng dapet setup Tim Indo enak Perangnya Bagus ya kan Kayak tadi Contoh yang perang Yang gak enak Kayak gimana tot Contohnya yang menit 4.40 ini nih Disini Nelson abis nabrak Karin di bawah Karinnya buang flicker Dan Tim Indo Siap-siap mau ke turtle lagi Karena bentar lagi turtle ya kan Cuma pas lagi otw Nelsonnya dijegal Tuh sama Kufra Ketepok skill 1 Di ulti Dengan posisi Sapi yang belum ngamuk Cuy Belum merah Jadi sapinya Mau ngeback up pun Susah Cuma pake skill 1 Skill 2 doang Yaudah Nelsonnya mati disini Myanmar yang dapet turtle Cuy di atas Dan ini contoh kecil Susahnya pake hero Yang momen banget Contoh gedenya Di menu 7 Pas Myanmar Mau ambil turret bawah Disini player-player Myanmar Ada 4 biji Udah stay di bawah Tuh nongkrong Jabran ambil posisi tuh Dia ke belakang dulu Biar gak kena kagetan-kagetan Dari semak-semak ini Dan disini Rahmatnya mau nyoba Nge-defend turretnya Karena posisi dia Lagi marah ya kan Lagi Ngamuk nih Jadi kalaupun Digeruduk rame-rame Dia pun bisa ulti tuh Bisa jedung-jedung Dia imun Dan disitu Dari mid Backup-an juga siap dateng Tuh 3 orang Jadi komunikasi mungkin Kayak gitu cuy Rahmatnya nge-bed Biar anak-anak maju ke tower Ntar dia balikin Pake ulti Jedung-jedung-jedung Cuma gak expectnya adalah Disini rahmatnya Di all-in langsung tuh Gak sempet ulti doi Gak sempet clicker juga Gak sempet ngapa-ngapain Dan sapinya mati disini Kalau sapinya mati Warnya jadi kacau cuy Lu bisa liat Turetnya dikocok-kocok Hancur Jabrannya di belakang Juga di zoning-zoning Tuh sama Ruby Dede Di keplak-keplak Kampe mati ya kan Tapi disitu Nelson matiin karinya juga Tidak di depan tuh MM tuker MM ya kan Cuma warnanya udah pecah gini cuy Kayak gue bilang di awal tuh Hero moment Kalau momen yang gak dapet Ya susah momen cuy Disitu gilang mau nyoba Tuker Ruby Dede nya tuh Cuma Ini nih Martot ini nih Kaditotnya susah ngapa-ngapain Gilang ke cancel-cancel Gilang mati Abis itu masih dilanjutin tuh Amin Myanmar Nelsonnya digas lagi tuh Dan ya gitu cuy Contoh gak dapet momennya ya Belum siap perang Gak ada set up Posisi jelek Dan backupnya jauh tadi tuh Contoh momen yang gak dapet momen Kalau contoh momen yang dapet momen Ya di menit 9 ini nih bray Disitu mau perang di lot yang pertama Lu bisa liat Dan disini Myanmar mau coba perangin duluan Kayak tadi Kufranya lompat Kena sapi Sapinya di all in lagi tuh Cuma karena disini tim Indo siap nih Posisinya udah pada PW Backupnya gampang Cepet Perangnya bareng jadi tuh Sapinya bisa ngebalikin Pake ulti Jedung-jedung-jedung Dan rata tim Myanmar Nah itu Mantep banget sih war yang ini cuy Kompak kayak kan Ini kalo dapet momen bray Dan Indo dapet lord disini Lanjut kita lompat ke menit 13 nih Yang disini Indo gak dapet momen lagi Disini Arlo Truby Dede clear minion di bawah tuh Yaudah Di atas gak ada Arlo 4 lawan 5 Tim Indo langsung all in lah lordnya tuh Tapi Myanmar juga langsung kontes cuy Mereka dateng Dan disini Kayaknya tim Nasindo fokus ke Kufranya nih Karena Kufranya lagi di depan ya kan Kufranya langsung pengen di all in Set 3 hero ke Kufra Tapi doi flicker Nah Kaditotnya Gilang udah gak ada skill 1 cuy Udah sliding tadi Justin langsung dong all in tuh cuy Cerot cerot Gilang mau ulti Tapi sayang banget Ketimpuk lord kayak gue Dan Gilang mati Nah Abis Gilang mati Nah disini kayaknya Kemungkinan fokusnya tim Indo jadi pecah cuy Mereka mau fokus Kontes lordnya Karena lordnya udah sekarang juga Atau mau perang ya kan Mungkin ya Karena disitu lordnya juga masih dipegangin tuh Amal Rizky Amal Rahmat Dan Nelson siap adu retri tuh dari situ Jadi tim Nasindo mungkin masih fokus Buat pegang lord dan kontes retri nya Cuma tim Myanmar disini Cuekin lordnya cuy Mereka mau perang tuh disitu Rizky nya langsung dikocok Rahmatnya mau backup telat Dan yaudah Mereka nunggu doang tuh Nunggu momen disitu Nunggu momen disitu Biar sapinya bisa jedung-jedung lagi Kalau dimajuin sama tim Myanmar Tapi yang majuin Kufra lompat cuy Prot Kena Nelson sama Rahmat Di ulti ya kan Dan yaudah Walaupun jedung-jedung-jedung Namanya dikagetin Ya kaget bray Gak ispek ada Kufra lompat dari situ ya kan Yaudah pada mati satu-satu Sisa Jabran doang Tapi Jabran nya juga disodok-sodok Tuh sama Ruby Dede Dan Arlott nya Ruby Dede juga disini Pakainya emblem titit ya cuy BTW yang makin sekerat Makin sakit Jadi ya Arlott damage lagi Jadi yaudah Jabran mati Rata Myanmar dapet Lord Lanjut Gue skip lagi ke menit 16 nih Menit akhir Warlord yang terakhir Sebelum timnas dihujat netizen cuy Nah disini Lord nya lagi dipegangin nih Amma Risky Amma Ken juga nih Myanmar Job dash nya Risky disini Emang buat megangin Lord cuy Biar gak ditarik sama Myanmar Kesitu tuh Kenapa gak Nelson nya pegangin Lord nya Karena dia pake Pejoy Pejoy jungler damage Dan kekurangnya jungler damage Ya itu tadi tuh Gak bisa pegangin Lord lama-lama Ntar kalo pegang lama-lama Mati sama Lord Kayak gua dong Yaudah Risky yang pegangin Lord nya Dan tim Nasindo lagi siap-siap tuh Setup-setup Sama sambil nyari info Player Myanmar pada dimana Lo bisa liat Gilang buka semak tengah tuh Set Ada Arlott disitu ya kan Cuma disini posisi info Kufra ama karinya Belum keliatan tuh dimana cuy Jadinya Gilang Rahmat sama Jabran Kemungkinan nyari posisi Kufra karinya dulu tuh Takutnya kena flank dari belakang ya kan Makanya mereka rada mundur tuh cuy Cari dulu hero-hero Myanmar Tapi ternyata Kufra nya disitu Karinya juga disitu tuh Gak ngeflank mereka Yaudah disini Risky nya kena bacok cuy Gak hispec juga nih kayaknya Pas lagi dibacok ini Tim Nasindo yang lain belum pada siap bro Karena abis nyari tadi kan di belakang Yaudah diperangin tuh disitu Risky nya dikocok-kocok Kufra nya dateng tuh ngebackup Kufra nya lompat Dan ngeliat Kufra yang udah lompat Jabran langsung masuk ya kan Ngasih damage ulti-ulti Cuma Kufra nya masih ada ulti flicker cuy Jabran nama Rahmat Kena ulti flicker Kena stun mereka Yaudah mati satu-satu tuh Sapinya mau jedung-jedung juga udah Telat cuy Keburu pada hilang ya kan Yang lainnya Dan udah War nya kalah disini Momen yang gak dapet lagi Tim Myanmar dapet lord Tim Indo dapet hujatan Dan itulah kayaknya kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi ya cuy Di game Kamboja sama Myanmar ini Tapi inget itu semua cuma kemungkinan ya cuy Yang gak pasti dan belum jelas Belum pasti valid juga Kecuali mic check nya dikeluarin ya kan Karena ya kita cuma ngeliat dari kamera atas doang cuy Gak liat dari perspektif player masing-masing Perspektif coach kagak ya kan Dan kalo misalkan lu mau ngeliat game versus Singapura juga Itu kalo lu liat lagi juga Momen-momen Kemungkinan miss com Atau belum siap warnanya juga ada cuy Kayak yang disini nih lu bisa liat Yang Kiboy ngeflank dari belakang Disini pas Singapura mau masuk ke dalam Base turret Indo Disitu Kiboy udah siap banget tuh ngeflank dari belakang Cuma kalo lu liat Player tim Nasindo yang lain belum pada siap tuh Belum siap skill Belum siap posisi Jadinya walaupun Kiboy disitu dapet 2 Yang lainnya rada lama tuh join perangnya cuy Lu bisa liat muter dulu Dan ini nih yang jaburan EVP lagi ya kan Nah tuh riskinya mati Gilangnya ngebackup damage juga belum ada ulti Dia udah dipake ultinya buat clear minion di atas Jadi ya Ya kemungkinan-kemungkinan Miss comnya lumayan banyak sih Dan disini bukan berarti gua nyalahin tim Nas gimana Kagak ya cuy Ini mah cuma pengliatan dungu seorang publik Pengliatan youtuber kecil Tapi yaudahlah Emang belum rejeki aja kali ya tim Nasindo Mau nunggu rejakinya kapan ya gak tau sih Semua bisa terjadi cuy Tapi yang jelas ya Ini harusnya jadi bahan evaluasi banget sih Buat tim Nas atau tim-tim Indo Kedepannya yang main di internasional sih Karena negara-negara lain Yang dulunya kita ceng-cengin Udah pada berkembang cuy Apalagi Kamboja, Myanmar, Singapur Yang di grup B tuh kemarin Barang Indo Ini semua 4 tim 4 negara ada MPLnya semua bray Tim yang ada MPLnya Biasanya gameplaynya berkembang juga ya kan Dan ngomongin apa lagi ya Oh iya soal pemilihan roster tim Nas nih Yang mending satu tim atau dicampur-campur Gue juga gak tau sih yang paling efektif yang mana sih cuy Karena kalo dibilang mending satu tim Tim Nas yang lain Tim Malay, Tim Kamboja juga gak full satu tim tuh Mereka campur-campur Kompak-kompak baik ya kan Atau kalo dibilang satu tim lebih baik Lebih oke Karena chemistry-nya lebih nyatu Gak ada miskom-miskom Ya mungkin aja lebih oke Tapi harusnya pas lagi select Nas Pas plat Nas gitu Dicoba-coba juga gak sih cuy Kayak full Ony Ony gak mungkin full sih ya Full RRK, full EVOS Full ini, full itu Mungkin udah dicoba kali Dan ya kalo misalkan Emang yang terkuatnya roster tim Nas Yang sekarang gimana cuy Gak tau kan Gak ada yang tau bray Tapi ya buat Nexi Games Semoga lebih mantep lagi lah Dari pemilihan roster Sistem latihan Atau gimana Semoga lebih baik lagi lah Kalo misalkan mau ambil satu tim Ntar mau diaduin Pake qualifier Kayak Filipin Biar gak dikata Cuma pemilihan-pemilihan Idol Yaudah coba aja Qualifier dulu cuy Kan belum dicoba tuh Cuma kalo udah dicoba Dan yang juara di qualifier Si James itu bukan tim Yang menurut lo tim terbaik Ya lo gak usah Kuar-kuar Misalnya lo udah diaduin nih Ternyata yang menang Tim Geek Slate nih Misalnya nih Yaudah Geek yang wakilin Indo Dan jangan ribut-ribut cuy Satu tim dibawa Dan yaudah percaya aja sih Tapi Intinya yaudahlah cuy Indo gagal Di Sea Games 2023 kali ini Semoga di Sea Games 2025 nanti Indo bisa bangkit lah Amin Tapi masalahnya Masih ada gak tuh Sea Games MLM Dan yaudah Dan yaudah